Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Dama Budaya, Salam Kebajikan Salam Rahayu, Salam Sejahtera, Selamat Datang, Selamat Perjumpa Lagi Bersama Gus A dalam channel Tanya Tanya Politik, semakin gila, semakin hasil Kini Sudah terkuak bro Siapa Anies Baswedan yang Sebenarnya Bayangkan bro Hibah untuk satu ormas Bisa sampai 1 miliar Bahkan ada yang 5 miliar Ada yang 3 miliar Di total-total itu sampai Mencapai 350 miliar Hanya untuk hibah pada ormas Yang mending kalau setahun Kalau 5 tahun ini Dia pakai uang rakyat APBD Hanya untuk hibah-hibah dan hibah Hampir 2 triliun Uang rakyat yang dipakai Hanya demi popularitas saja Popularitas Anies Baswedan Agar tidak didemo Agar tidak dijatuhkan Dengan semua kasus yang tidak beres selama ini Jadi orang-orang yang tukang demo Ya cocokin aja 1 miliar, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar beres Makanya sebrengsek Apapun Anies Baswedan Begitu banyak dugaan-dugaan korupsi Yang terang-terangan di mata rakyat Proyek-proyeknya banyak yang gak beres Gak ada tujang demo Kenapa? Ya karena mereka sudah kenyang Sudah dikasih duit Milyar, 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 milyar Luar biasa Uang bukannya dipakai untuk rakyat Membangun Jakarta Malah dibagi-bagi Bayangkan ini Cuma kepada Ormas Belum kepada Para pendukungnya elit-elit politik Partai-partai politik yang mendukung dia Kita gak pernah tahu berapa itu duitnya Makanya sampai teraget-aget Koalisi Jokowi Sampai terpecah Kalau udah lihat yang beginian Udah Yang beriman pun jadi anjing banget Yang lurus pun jadi bengkok Kalau udah lihat ini Makanya kita patut menugas Partai-partai yang berdua Anies Baswedan Dan Anies Baswedan ini Mungkin calon bangsat-bangsat Yang akan menguras duit rakyat Habis-habisan besar-besaran Coba Uang yang ratusan miliar Mungkin triliunan Dipakai benar-benar untuk rakyat Itu lebih bermanfaat Daripada Memberi makan ormas-ormas Dan partai-partai Agar dia tidak dijatuhkan Ini strategi Soeharto bro Strategi Soeharto Dan dia ini Sudah pantasnya disebut Pengkhianat rakyat Coba perhatikan bro Sungur Sapan Itu paling harganya 5 juta Ditulis 80 juta Gak ada satupun ormas yang protes Gak ada satupun partai yang protes 5 juta 80 juta Selisih 75 juta Mending kalau kerjaannya bagus Kerjaannya amurah dulu 75 juta Per titik Dikari seribu titik Sudah berapa duit Kalau saya Ormas keagamaan Katakanlah saya pimpinan NU TKI Muhammadiyah Pusat TKI Gak sudi Saya menerima duit haram Kayak gitu Riat dong Itu duit dari mana Bagaimana mungkin Orang menghibahkan Sampai Menghabiskan ratusan miliar Bahkan triliunan Edan Inilah Indonesia Menjadi organisasi keagamaan Jadi anjing banget semua Koriatria Dillahih ta'ala Udah liat duit Bukan lillahih ta'ala Dillahih ta'ala Anjing banget Pantes NUDKI Hukum Anis Muhammadiyah DKI Hukum Anis Lihat duit Jadi anjing banget semua Makanya kata Allah Orang-orang yang lebih Memantikan duit Muda Ustadz Kiai Ajenan habaib Kafir di mata Allah Elayat Natullah Aladolim Allah melakukan Orang-orang jahat Bukan ngebela duit rakyat Kawal duit rakyat Kawal kinerja Anis Baswedan Selama lima tahun Pantau Yang salah koreksi Yang bengkok luruskan Yang bolong tambah Malah jadi anjing-anjing Penjilat Apa-apaan kalian ini Ormas-ormas Bayangkan bro HTI FPI Gak tahu berapa duit Itu Nerimanya Pantes Jokowi baru juga Naik terus Ribut-ribut Demo Sampai saat ini Gak berhenti Oh ternyata Duitnya dipakai Supply para ormas-ormas Untuk menjaga Kekuasaan Anis Baswedan Dan menjatuhkan Jokowi Ternyata ada yang Supply Saya gak tahu Apa kerjanya Menhan Apa kerjanya Menko Polhuka Cobalah Pak Jokowi Mulai tegas Bongkar semua Dugaan-dugaan Korupsi Anis Baswedan Yang rakyat itu Sudah jengah Sudah marah Pemerintah masih diam saja Coba bongkar itu Kalau Prabowo Gak sanggup Memberantas Kaum-kaum radikal Tukang demo Tukang fitnah Tukang giba Ganti sama yang baru Jadikan aja Penasehat Gak usah menteri Ganti Menhan Sama yang lebih-lebih Berani Karena ini Bukan main-main Orang-orang HTIP Itu benar-benar Dikasih vitamin Dikasih vitamin oleh Anis Baswedan Pemerintah masih diam saja Pemerintah masih Gak tahu Simbuk sendiri Gak ngerti Saya ini Keamanan negara ini Sudah dalam ancaman Tetapi negara masih diam-diam saja Sampai HTI EPI Bergerak mencuci otak Umat Islam Wahabi Bergerak mencuci otak Umat Islam Dibiarkan Kalau dulu sembunyi-sembunyi Sekarang terang-terangan Edan Tolong Pak Jokowi Kalau cinta Sama bangsa dan negara ini Kalau sayang Sama bangsa dan negara ini Lupakan covid Sudah selesai Kalau covid Buat apa Masa kupan Kopi Fokus Pemberantasan korupsi Di DKI Bongkar semua Audit semua Dan berantas Orang HTI EPI Kalau perlu PKS Dan MUI Kalau dikira Prabowo Dan gak sanggup Jadi Menhan Ganti saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Proba Proba Proba